Terima kasih buat teman-teman yang sudah support FCM dan buat teman-teman yang pengen berdonasi silahkan klik link di deskripsi mulai dari 5.000 rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama FCM teman-teman dan apa kabarnya nih dan kita kembali lagi nih untuk seri Gillingham Road of Glory Career Mode dan kita sudah sampai di episode ke-66 ya mohon bantuannya untuk subscribe like dan share mungkin ya ke teman-teman yang lainnya oke dan kita akan lanjutkan disini kita di akhir musim ini at least kurang lebih 4 atau 5 pertandingan sebelumnya kita langsung ini loh kita langsung dapat apa ya kita dapat suntikan yang gila sih ya kita dapat suntikan yang lumayan gila dari energy Pressfield Stadium dan kita berhasil untuk mencapai kemenangan sehingga kita bisa meng-overlap play mode ya kebetulan play mode kalah ya dan kita kita menang gitu ya jadi Alhamdulillah jadi sorry play mode kalah dan imbang kalau nggak salah ya jadi kita bisa meng-overlap kemarin ya di episode ke-65 kalau yang belum melihat silahkan dilihat jadi di episode 64 dan 65 kita sangat-sangat overpower sih kalau bisa dibilang ya sangat-sangat overpower dan apa ya sangat-sangat mengejutkan ya oke dan kita masih punya cadangan satu pertandingan ya kalau play mode jadi kita masih ada dua pertandingan melawan force mode dan nanti ada aduh apa namanya saya lupa lagi Likon kalau nggak salah ya ada Likon nggak sih tanda-tanda oh ya Likon ya jadi tinggal dua pertandingan dan kayaknya kita menang salah satunya kita udah selesai sih dan playmon sudah tidak bisa untuk mengejar harusnya kayak gitu seharusnya ya oke dan langsung aja kita skip and play disini kita lawan force mode force mode ini sorry di posisi ke-7 ya jadi nggak kelihatan soalnya oke dan kita sangat-sangat bagus ya eh apa ya form dari pemain-pemain kita sangat-sangat bagus banget disini mungkin kita akan mainkan Alejandro Garnacho seperti biasa Jordan Green Jordan Green banyak kita istirahatkan sih ya ketiago Silva kita istirahatkan mungkin nanti Brian Keane Luke Bolton bisa main Luke Bolton Brodwick Jackson juga main boleh BKM Putra tayo kai gunungan eh olily olily jarang kita mainkan olily ya ini kerampas sama ini ya Pak Andrian Trabio juga Mandren oke Silva Laporte Jordan Green Di Maria Angel Di Maria juga sih nggak nggak apa ya atau kasket lah kasket nanti kita ganti mungkin sama Angel Di Maria oke gini dulu sih kayaknya ya oke coba ini dia kita mainkan melawan force mode kita main di Pressfield dan Bismillahirrahmanirrahim kita kita butuh satu kemenangan doang sih kita hanya butuh atau mungkin minimal kita nggak kalah minimal kita nggak kalah ya minimal kalau imbang kayaknya kita masih ada harapan untuk juara sih atau atau ya apa ya atau masih masih ada apa ya bisa dibilang masih bisa dibilang kita masih ada kesempatan untuk automatic promotion mungkin kalau di apa ya di 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 posisi kedua mungkin mungkin ya tapi kayaknya menang di posisi pertama lebih bagus sih harusnya ya harusnya kayak gitu oke ini dia kita sudah sampai di Pressfield Stadium dan kita akan menjamu menjamu ini dia ini udah masuk ke lapangan semua yes force mode force mode ini bisa dibilang juga tim yang pernah mencicipi Premier League jadi kita nggak bisa remehkan banget sih untuk force mode ya force mode dulu jaman-jaman apa ya jaman-jaman 2000 berapa 2010-an ke bawah dia pelangganan di IPL loh Gillingham mungkin pernah ya tapi saya juga kurang-kurang ngulik sih kurang ngulik pernah nggak di IPL dan direntang waktu berapa oke Alihandru Garnacu tadi kita mainkan kembali ini dia ada Elangga Setio ada Bekam Putra ada Emrah Maden Sananta dan Lelkan Bagot pemain andalan kita dari Indonesia Emrah Maden Sananta jadi ini ya jadi tanggal berapa kemarin ya? tanggal 12 atau 13 11 kemarin ada pertandingan Brunei sama Indonesia ini video ini kita take di tanggal 13 ya jadi memang timeline-nya nggak jauh-jauh dari kemenangan kita 7-0 atau 6-0 ya dari Brunei Darussalam untuk kualifikasi Piala Dunia oke ini dia dari force mode saya nggak tahu pemainnya sih Bishop Lower Bishop ini Bishopnya ini nggak sih? Bishopnya MU apa nggak ya? entahlah kalau rate ini apakah rate-nya Fulham dulu? kalau namanya agak-agak mirip emang oke sorry saya minum dulu ya oke ini dia dan kita akan mulai kick off Emrah Maden Sananta sudah menghadapi bola Garnacu sudah siap buat cetak gol lagi setelah kalau nggak setelah dia satu musim full dia tanpa klub jadi dia bismillah rem kick off untuk Bapak pertama Emrah Maden Sananta good job Bowden Jack Bowden langsung kasih bola ke Alejandro Garnacu Alejandro Garnacu bagus kasih ke belakang ke samping dulu intinya santai saja dulu lah emang gak setia bagus oke dapet bola good Luke Bolton kenceng banget bagus sekali oke mana ini aduh Tahicong kenapa Tahicong dan ini dia bagus nih bisa yes aduh oke oke Emrah Maden Sananta tadi udah dapet bola dengan bagus sih udah dapet bola dengan bagus namun ya arah bolanya dan mungkin karena ergonomik badannya ya yang apa ya yang kurang baik oke bagus itu dia tendangan gawang dari kubu force mode mana ya Sananta tadi? kok ngilang Sananta ini? ke depan aja Sananta jangan ke belakang dong lu striker ganggu ini dong ganggu tim lawan oke bagus yes Alejandro Garnacu masih Alejandro dan Alejandro lagi mungkin kasih bola ke Tahicong bisa gak Tahicong? gak bisa Tahicong kena pemain belakang dari force mode tadi bukan kena bukan kena Tahicong tadi ya oke kita langsung dalam dua dua momen ya kita melakukan serangan yang lumayan bisa menembus bisa memasuki kotak penalti lawan Sananta dan Tahicong tadi yang berkesempatan wih bagus banget ini dan keren banget sih Broadway Jackson headingnya bagus banget dan tadi emang emang bola dari Tahicong bagus banget arahnya juga terukur dengan baik sekali dan itu dia itu dia goal kita keren banget sih tuh bisa di replay bisa dilihat lagi tuh bagus banget bolanya emang dan Broadway Jackson kosong banget gak ada yang jaga sehingga dia dia sangat-sangat bebas sih sangat-sangat bebas dan itu dia goal pertama dicetak oleh pemain live back left wing back kita Broadway Jackson dan ini kayaknya goal pertamanya sih goal pertama Broadway Jackson bukan sih Cameron Broadway Jackson ya iya goal pertama karena emang dia ya ya apa ya pemain belakang gitu loh bukan tugas dia untuk cetak gol oke kick off bagus bishop tadi Lowry eh aduh bishop 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 kekep aduh Lowry tadi tadi kenceng wih bagus tempat look bolten bagus oke kita di apa ya akhir musim ini entah ya enteng banget mainnya saya ngerasain banget gak kayak biasanya maksudnya apa ya enteng banget gitu loh dan ini dia aduh langsung dong ya Allah Sananta tendangan macam apa Sananta itu aneh banget oke ikay ikay belakang dulu bagus bagus yes dan aduh oke kena apa ya blok dari pemain belakang ini kita njerang terus loh ini ini kita njerang terus loh ini ini gila banget sih oke menit ke 27 menit ke 27 kita offensive sekali ini sangat-sangat offensive kita sangat-sangat offensive dan coba kita dapet gak tuh gak agar racot tadi elkan begot dan aduh kemana sih bolanya elkan begot sih ya bukan ini sih bukan spesialis untuk crossing jadi ya dimalumi loh eh wih bisa loh ikay bagus ah pelan banget Luke Bolton harusnya ke ini Taichung tadi ah oke come on atati atati kosong anjir salah ini salah antisipasi oke dan oke 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 hampir saja siapa tuh pack gak tau siapa pack ya nomor 7 tuh untung saja tendangannya melenceng lumayan jauh kayaknya tendangan pertama dari force mode deh setelah kita kurung pertahanan selama kurang lebih 25 menit tadi eh 30 sorry 35 tadi maksudnya sekarang 36 soalnya eh woi woi aduh 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 kan ya Allah apa sih kenapa kok gak ke pemain yang terdekat ya tuh kenapa gak ke siapa tadi elkan begot sama ya Allah malah kajibula alise loh dan iya iya ini kesalahan kesalahan kita murni sih kesalahan saya pribadi entah kenapa ya tapi kenapa bolanya bisa melenceng jauh banget loh itu oke 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 kacau sih dan imbang sekarang imbang gila imbang loh gimana nih bro imbang langsung imbang loh oke kick off bahaya banget ini 38 mereka ini sih apa naunya enggak banyak menyerang sih tapi itu tadi langsung cetak gol gila lari lari bisa bisa aduh gak controllingnya ya diganggu banget sih emang diganggu banget sama pemain belakang dari force mode dapet oke Alejandro bagus ah begang putra begang put oke begang putra sayang sekali begang putra dah hampir aja dapet tadi tati pack tadi ayo dapet eh dom good ya oke 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 agak-agak ini ya kayaknya force mode telat panas jadi sekarang agak-agak overpower dia powernya mulai kelihatan dan mulai kewalahan pemain belakang kita walaupun gak sampai ke kotak penalti ya tapi lumayan sih ya lumayan oke lower ini tadi dan calum cameron broadwick jackson berhasil mencetak gol di masing-masing timnya dan ya sekarang kita dengan skor satu sama oke play mode tadi gak kelihatan play mode ya oke kita kick off tadi dari force mode itu dia ikay gunungan ayo ikay gunungan ikay gunungan bisa dijual gak ikay gunungan ya kalau masih bisa dijual kayaknya dijual aja sih kita cari pemain gratis lainnya oke good look bolton alisnya bagus oke tahicong aduh hampir aja tadi dan oke bagus 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 dan kosong banget sih kosong banget emram adil sana nantang gak maruk sih dia sangat-sangat tidak maruk dia lebih melihat posisi dari ikay gunungan yang sangat-sangat stabil dan ya potensial nih mungkin 98 99 persen goal dan ya itu dia itu dia dari apa perpaduan antara emram dan sananta dan ikay gunungan sebelum tadi ada bekamputras ya sebelumnya ya dan kita berbalik unggul kembali 2-1 dan yang cetak goal sekarang tadi ya ikai gunungan nomor 8 kita main nomor 8 kita good keren banget sih keren banget ikai gunungan yes gak tau goal keberapa dia ya ikai gunungan ya kayaknya udah lumayan lebih dari 5 abisnya sih oke oh 10 goal ikai gunungan good ya bener lebih dari 5 kan bener ah tuh hampir aja dapet kameran kameran no no bagus oke bagus banget yes langsung aduh oke kurang terlalu menguntungkan bagi main kita bagus yes dipotong langsung luk bolton luk bolton overlap dia dan bagus banget bekamputra dan bekamputra akhirnya bekamputra bekamputra di menit ke 63 jadi luk bolton ya overlap jauh sekali overlap dari luk bolton dan masih berkesempatan untuk ngasih asis ke bekamputra dengan sempurna banget sih tadi tuh tuh bagus dan bekamputra oke akhirnya dia bisa finishing sebelumnya tadi finishnya gagal untuk kesempatan yang pertama tadi sebelumnya ya dan disini bekamputra langsung bisa cetak goal dengan oke banget sih ini ya oke banget god dan kita unggul 3-0 kita ganti main dulu dong oke luk aduh luk bolton barusan main barusan ngasih asis masa diganti tapi yes terminanya udah mau abis ya oke tahicom mungkin bisa kita ngasih sama ini ya kok same sorry saya sorry tahicom kita gantan sama di maria rabiot bisa disitu rabiot ya oke ini dulu sih sananta kayaknya habis ini kita ganti sananta ya kalau dia gak cetak goal di mid ke 70-an kita ganti ya kita ganti sama ini teokraf supaya harganya naik dia teokraf ya harganya kan lumayan eh hampir aja oke kameran wuduh salah salah antisipasi bagus elkan bago tadi luar biasa dan keren banget sih antisipasinya ya offset dong oke yes gitu dong sananta dan shoot sananta itu dia M ramadhan sananta mudah sekali sih dan oke tadi dia tenang sekali sananta tenang sekali dan shoot 4-1 4-1 loh keren banget dan kita terakhir tadi M ramadhan sananta yang cetak goal yang paling terbaru tuh dan juga ada pergerakan tanpa bola dari BK Putra tadi yang mengganggu keeper mungkin oke kayaknya ini kita ganti dulu sih ini teokraf boleh main oke V Stuart oke V Stuart oke V atau oke sorry alah cepet banget sih ini kursornya oke IKI gundungan bisa turun ke sorry center hmm tanda kok nggak ada sih kenapa kemulu keelkan bagut kita ganti lkan eh udah habis ya udah habis lagi berarti yaudahlah keelkan bagut badman sampai habislah kenapa oke kita ganti sananta ya bukan karena gimana gimana kita ini apa mengawetkan mengawetkan apa namanya ya me eman eman ya bahasa jawanya hei teokraf bagus elkan bagut bagus belakang dulu santai oke tadi ini ya emra maden sananta 33 goal keren sih elkan bagut masih kembali lagi ke belakang main main di belakang elang gak setio bagus dapet good aduh pelan banget kurang ada powernya tadi bolanya ah no atati woy woy bayar 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 woy bayar atati atati dong oke ya Allah ya Allah hei oke elang gas goto post mode mainnya apa ya kayak seri A pelan gitu loh gak langsung oh bukan tradenya full ham ya bukan oke iya tadi kembali ya post mode mainnya gak sat-sat gitu sih itu keuntungan bagi kita sih keuntungan banget keuntungan parah emang woy mana dibuatnya nih oke bagus bagus banget oke angel oke keren alihandro 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 garnacho alihandro alihandro santai alihandro oke bagus alihandro bagus dan ada orang cedat tuh bisa banget teo kraft teo kraft cetak guldia dan tadi dari cameron broadway jackson bukan sih iya kan ya yang melakukan aksi tadi cameron broadway jackson passing dari alihandro garnacho tuh tuh dan kosong sekali si teo kraft dan mudah sekali tinggal loncat nyambut bola selesai 51 dan kayaknya kayaknya ini udah 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 abis ya udah abis kita ini akan jadi pemenang di apa skybeat league one ini udah selesai kita akan naik ke championship ya division cameronin 90 udah habis harusnya set dan itu dia kita akan terima trofi ini lah tapi gak ada sananta ya gak ada sananta gak ada bekam putra ya sayang banget sih iya lupa lagi saya lupa lagi iya ngapain gak saya main sampai akhir tadi ya bekam putra sananta dan apa tim-tim yang main pemain yang ini yang yang krusial ya Allah sayang banget lagi sayang banget men tapi gimana lagi sih ya gimana lagi udah 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 kepalang sih ya Allah ya kelupaan saya maaf 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 ya Allah oke 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 dan ini dia untuk skybeat league 1 trofinya ikei gudungan ikei gudungan mengangkat trofi oh ada tuh ada tuh ikut bekam putra ikut sananta mana sananta sananta belum kelihatan di sananta ya oke ini dia dan kita memastikan mengunci ya mengunci kemenangan di pekan minus satu terakhir minus satu di pekan ke 36 eh 40 sorry 40 45 ya mengunci poin di di pekan ke 45 gujob iya tidak ada yang nang sananta gak ada sananta gak ada sananta aduh aduh oke oke itu dia itu dia keren banget sih keren banget kita menang 51 lagi tapi bekam putra untungnya ada bekam putra tapi kayaknya sekilas ada oh ada tuh sananta di belakang tuh ada banget di belakang dia emramadhan sananta eh 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 elkan bagot oke elanggastio nah kalau gini gak gak kelihatan di sananta belakang kayaknya dia ya sayang sayang banget sih emang sayang banget oke itu dia dan kita berhasil untuk membungkus ya membungkus kemenangan melawan force mode 51 dan sekaligus sekaligus ini ya sekaligus bisa digarisbawai ditebalin sekaligus kita berhasil untuk memenangkan Wigan dan playmode kalah playmode ya eh imbang playmode imbang playmode Wigan merangsak naik oke dan kayaknya kita dengan Wigan nih yang akan yang akan mewakili sebagai apa namanya untuk automatic promotion parking ya oke parking joshua parking ini sebenarnya bagus sih sebenarnya bagus ini kita minta 1 juta kali ya mungkin ya 1 juta mungkin maulah 1 juta kita lihat dulu parking pemain muda kita ya aduh ditawar 760 enggak lah 1 juta 500 lah minimal lah uang kita biar naik dikit lah ini masa transfer budget kita udah tinggal satu setengah juta doang aduh oke mentok mentok sejuta lah ya mentok mentok sejuta udah sejuta seratus mau gak untuk parking ya joshua parking muda kita dari akademi aduh kayak mentok mentok sejuta sih mentok mentoknya ini sejuta oke sejuta kita dapat untung 200 200 ribu dolar lah oke dan deal ya segini ya kayaknya deal oke itu dia dan ya nanti pemain dari akademi joshua parkins paling gak ngebantu tim sejuta lah dia bapak sumbang infak infak buat buat tim sejuta lumayan lah oldenburg apa oldenburg ya dari kayaknya sih swedia antara itu ya oke ini ali adnan ali adnan sudah bisa kembali kayaknya ali adnan nanti mungkin kita akan kita akan jual aja kalian liat dan juga umurnya sudah 32 31 30 an lah ya ali adnan 8 hari lagi oke ya 30 ya kayaknya biar bisa kita jual sih karena untuk gajinya 17.000 lumayan loh bisa kita jual aja kali ya ali adnan kok gak ada actionnya sini ya ali adnan ya apa karena belum sembuh emang gak ada action sama sekali ini oke sih oke jadi pemain kita main drone udah ini ya udah laku main drone ini pemain muda kita adam parker lumayan kemarin walker sudah sold ya ziko sore mungkin bisa kita jual kalau ziko sore ya kita coba cari striker yang yang oke ziko sore atau gimana saya gak tau juga di maria masih belum bisa di maria nanti mungkin kita akan coba jual di maria yipi yipi mungkin bisa kita jual yipi kok gak bisa di ini ya sejauh ini dia bagus banget jual dan green juga oke kasket kita jual kasket nanti ya oke mungkin itu teman-teman ini 25 menit 20an hampir 30 menit semoga menghibur teman-teman dan next kita akan melawan Lincoln di pertandingan ke 46 ya Gillingham FC terima kasih semoga menghibur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NOT just pah interviewed nanti pah pah si super yih Terima kasih.